Korespondan Al-Zazira Ismail Al-Ghouli telah dibebaskan setelah diculik selama 12 jam oleh tentara Israel Tentara Israel menangkap Al-Ghouli ketika dirinya bersama kru dan wartawan lainnya berada di rumah sakit Al-Shifa pada Senin 18 Maret Al-Ghouli dan kru lainnya saat itu sedang meliput serangan keempat tentara Israel di rumah sakit tersebut Namun saat meliput kendaraan para kru dihancurkan oleh Israel dan Al-Ghouli diseret serta ditangkap Hal tersebut diungkapkan oleh rekannya dari Al-Zazira Hani Mahmud Mahmud mengatakan Al-Ghouli tidak hanya ditangkap namun juga dipukuli dan disiksa oleh IDF Setelah dibebaskan Al-Ghouli membenarkan apa yang diceritakan oleh temannya Ia mengatakan IDF menangkat jurnalis yang berkumpul di sebuah ruangan yang digunakan oleh tim medis Al-Ghouli juga menjelaskan IDF telah menelanjangi dan memaksa mereka untuk tengkurap dengan mata tertutup dan tangan diikat Namun ternyata tidak hanya Al-Ghouli yang mendapat perlakuan keji dari Israel Warga sipil yang berada di rumah sakit Al-Zazira juga disiksa oleh IDF Mengutip para saksi Mahmud menceritakan diantaranya ada yang ditutup matanya dan tangannya diikat ke belakang Setelah itu mereka dipaksa masuk ke dalam truk militer dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui tujuannya Selain para kru yang bertugas, IDF diketahui juga menangkap lebih dari 80 warga Palestina termasuk staff medis perempuan Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia